Intro Halo teman-teman apa kabar tentunya sehat selalu ya Hari ini aku mau oseng cumi kecap ya teman-teman ya Nah bahan-bahan yang aku butuhkan Nah ini aku pakai setengah kilo lebih sedikit ya Cumi-cumi ya tuh Cumi-cuminya upurannya gak besar ya Kecil-kecil segini-segini panjangnya gitu Lalu aku potong jadi tiga nih Cuminya ada telurnya nih teman-teman tuh Lihat ya Mantap nih telurnya ya Banyak telurnya Jadi semuanya tuh telur Semua nih cuminya nih teman-teman ya Banyak sekali telurnya tuh Wow mantap ya teman-teman ya Nah ini udah aku cuci bersih yang pastinya Tuh masih ada sisa-sisa air ya Dan juga disini aku pakai dua sendok makan muncung ya Mentega ya Mentega mau pakai merek apa sesuai selera masing-masing Dan juga disini aku pakai dua sendok makan saus tiram Dan juga disini ada tiga setengah sendok makan kecap manis Dan juga disini ada satu sendok makan lebih sedikit kecap asin ya Dan juga disini aku pakai cabai nih teman-teman Cabai rawit ya Ini aku rebus sebentar aja Asal aja gitu ya teman-teman ya Nah untuk banyaknya cabainya ini sesuai selera Mau berapa banyak Aku asal ambil aja ya Diambil begitu aja Nggak pakai dihitung ya Lalu aku rebus sebentar aja Dicuci bersih lalu direbus Dan juga disini aku pakai bawang merah Berikut dengan juga bawang putih ya Disini aku pakai tiga siung bawang putih Ya kenapa jadi tiga siung Lima siung teman-teman Kenapa jadi tiga Maka lo melihat salah-salah kata Disini ada lima siung bawang putih Berikut juga dengan disini ada bawang merah Lima siung juga ya teman-teman ya Ini aku tidak potong-potong seperti ini aja Dicuci bersih aja ya Dan juga disini aku pakai lima lembar daun jeruk Dan juga disini aku pakai Seperapat sendok teh lebih ya teman-teman Untuk tole atau penyedak Ini bisa disesuaikan yang takut banyak Bisa dikurangin dari awal ya Yang suka banyak ya sesuai selera aja gitu ya Dan juga disini ada sejumput aja lada hitam Dan juga disini ada seperapat sendok teh Kurang sedikit lada putih ya Dan juga disini ada sejumput Lebih sedikit garam ya teman-teman ya Karena udah ada asinnya dari si kecap asin Kalau teman-teman takut asin ya Untuk garam bisa di skip aja Jadi ambil asinnya dari sini aja Dari kecap asin ya Nah ini aku udah masukkan menteganya ya Kita biarkan sampai cair Masih ada sayang ya Tuh Kita aduk-aduk aja gitu Aduk-aduk sampai dia mencair Setelah mencair Kita mau masukkan bawang merah Berikut bawang putih Dan juga daun jeruk ya Nah ini udah mulai mencair Masukkan bawang putih Bawang merah berikut dengan daun jeruk Kita aduk-aduk ya Setelah kita diamkan aja Kita kecilkan lagi apinya ya Kita kecilkan apinya Aduk-aduk sampai di atas harumnya Setelah harum boleh kita masukkan langsung Aduk-aduk Aduk-aduk Bawangnya harum nih teman-teman Sama dari aroma Dari daun jeruknya ya Nah setelah berubah warna Seperti ini Kita mau besarkan aja apinya Langsung aja kita masukkan Cunggu nya Kita aduk-aduk sebentar Setelah itu Boleh kita masukkan Sotole Lada hitam Lada putih Dan juga sedikit garam Langsung aja Kita masukkan Ini nih Tuh Yang udah aku sebutkan tadi ya Aduk-aduk aja ke sini Aduk-aduk Nah ini mentekanya juga masih ada Tuh Kita aduk-aduk aja Kembali kita aduk-aduk Sampai dia matang Setelah matang Sorry ada terkes Setelah matang Boleh kita masukkan ini Cabainya ya Teman-teman bisa icip-icip rasa ya Yang kurang asin Ya boleh disesuaikan Kurang manis Bisa disesuaikan seleranya ya Nah ini kita tunggu sebentar ya Sebentar lagi Kita aduk-aduk lagi Setelah itu Siap diangkat deh Nah teman-teman Setelah kita diamkan ya Ini kita aduk-aduk lagi Tuh Hmm harum banget tuh Harum Hmm enak Menurut aku ya Ini sebentar lagi Udah matang ya Ini kayak gini sih Udah matang ya Dia udah menggerak Menciut gitu ya Biar aku besarin apinya lagi Sampai kol ya Nah teman-teman Seperti ini Udah matang ya Udah enak banget nih Menurut aku ya Jangan lupa dimasukin ini Aduk Ilang suaranya Dimasukkan cabai ya Aduk-aduk Sebentar aja Karena cabainya Udah aku rebus sebelumnya Nah ini Seperti ini Udah oke Teman-teman bisa icip-icip rasa Yang kurang rasa Apa bisa disesuaikan ya Nah ini kita matikan aja Kompornya Siap diangkat Yang pastinya Langsung dihidangkan Oke Nah ini Sudah siap diangkat Yang pastinya Langsung dihidangkan Wah Sungguh luar biasa Menurut aku ya Teman-teman Enak banget gitu Coba dilihat Wow Mantap loh Nah ini dia teman-teman Oseng cumi kecapku Sudah jadi ya Wow Enak banget nih teman-teman Menurut aku ya teman-teman Udah gak sabar Mau cobain Ini coba kita lihat tuh Wow Pakai nasi panas nih Yang ada Ada telurnya tuh Ini ada telur semua tuh Teman-teman tuh ya Enak nih teman-teman Pakai nasi panas ya Wah Nambah deh Bisa berapa kali nambah nih teman-teman tuh Wih Mantep Cabainya juga Ini telurnya tuh Sampai keluar-keluar kayak gini tuh Enak banget nih teman-teman Ngiler gak tuh teman-teman Pasti ngiler ya Aku aja ngiler nih teman-teman Enak banget tuh Kecil-kecil Cabai rawit ya tuh Hmm Telurnya Mantep Sungguh luar biasa Tuh Enak banget loh Teman-teman menurut aku ya Aku udah gak sabar nih Mau cobain aja langsung aja Kita lahap ya Tuh Mamam Hmm 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 Enak Enak banget tuh teman-teman Menurut aku ya teman-teman ya Teman-teman jangan lupa ya Di like, di share, di komen Dan juga di subscribe ya teman-teman ya Dan juga jangan lupa nyalain loncengnya loh teman-teman Supaya teman-teman selalu mendapatkan video dari aku terus Oke Oke dong Thank you loh Tchau 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 Tchau